Jangan lupa follow sosial media aku di sosial Halo Torian, ketemu lagi sama aku Adi Sulis Tio Senang sekali hari ini kita bisa berjumpa lagi Nah, kali ini kita akan belajar lagu terbaru dari Virgon Nah, jadi nanti aku bakal jelasin apa jakornya, gimana cara matiknya Gimana cara ngenjrengnya, lalu seperti apa melodinya Pokoknya komplit, bom Tapi sebelum ke tutorialnya, buat kalian yang pengen lebih jago main gitar Atau pengen bisa maini lagu hits kayak lagu ini Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah video ini Karena akan masih banyak banget tutorial yang akan aku kasih untuk autorian semuanya Oke, gak usah banyak omong, mari kita ke tutorialnya Nah, oke Jadi lagu ini tuh kunci dasarnya dari A Cuma kalau dari A, itu nanti chordnya susah semua Jadi kita mainin dari G aja Nanti kalau kalian pengen kayak lagu haslinya, tinggal pakein kapu aja di fret 2 Mainnya tetep dari G Lirik dan chordnya bisa kalian cek di deskripsi Jadi nanti aku mainin pake tempo pelan tiap bagiannya Perhatiin baik-baik Oke, kita langsung masuk aja ke intro Nah, bagian intro ini nanti ada teknik namanya harmonik Buat kalian yang belum tau harmonik, silahkan cek link di atas Silahkan kalian pelajari dulu harmonik itu kayak gimana Cara maininnya gimana Oke, intronya kalau dimainin kayak gini Sampai jumpa di atas Nah, itu adalah bagian intronya Sekarang kita menuju ke bagian verse Verse-nya itu pake petikan Jadi kalian perhatiin juga petikannya kayak gimana Aku mainin pake tempo pelan Jadinya kayak gini Menangkan hatiku bukanlah satu hal yang mudah Kau berhasil membuat ku tak bisa hidup tanpamu Menjaga cinta itu bukanlah suatu hal yang mudah Mencedetik pun kau pernah kau kembali dariku Nah itu adalah bagian versenya Sekarang kita menuju ke ref Revenya sih benernya bisa pakai petikan Bisa pakai genjeringan juga Aku wajarin sekalian gimana cara genjeringannya Nanti genjeringan yang di ref ini juga bisa dipakai Di bagian verse Sama aja kok Kalau dimainin kayak gini Kamu adalah bukti Dari cantiknya paras dan hati Kau jadi harmonis Saat aku bernyanyi Nah setelah ref tadi Kita balik lagi ke bagian versenya Itu sama juga Kalian bisa pakai petikan boleh Pakai genjeringan juga boleh Habis itu ke ref lagi Sama juga Nah sekarang kita ke solo gitar Solo gitarnya kalau dimainin kayak gini Maksudnya Terima kasih telah menonton Nah setelah solo kita menuju ke outro ya Outro nya cuma chord aja gampang Genjeringannya sama yang kayak riff Kalau dimainin kayak gini Nah itu aja yang bisa aku share hari ini Semoga video ini bermanfaat Tunggu tutorial lagu selanjutnya Jangan lupa follow sosial media aku di instagram At adesulisdiao double o And facebook autorgitar.net Oke thanks for watching And always practice